Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Joe di channel sekilas kembang dan buah channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian baik pemirsa hari ini kita mau ngapain nih Oke ini di samping saya ini ada galon-galon kemudian ada sampah-sampah sersah daun yang saya cecekin yang saya campur aduk disini masukkan ke dalam galon ini dan ada beberapa bagian juga yang lain ya bahan organik lain seperti gedebok pisang kemudian bonggol pisangnya juga campur aduk jadi satu disini ya pertanyaan ini memang belum sampai ke saya jadi belum sampai ke kolom komentar saya tapi jika ada yang bertanya ke pemirsa dan nanti kepada saya kapan sebenarnya dia media yang sedang dalam proses komposting ini siap untuk kita gunakan menanam ya ini ini yang perlu kita apa namanya informasikan ke pemirsa ya pemirsa ini penting karena saya sendiri pernah mengalaminya beberapa tanaman menjadi dead menjadi mati akhirnya ya ketika ditanam di pot dan atau yang menggunakan galon di galon yang apa namanya bahan organiknya masih belum ter dekomposisi dengan sempurna ya termasuk bagi pemirsa yang pernah menggunakan campuran kohe atau kotoran hewan entah itu ayam kemudian kambing atau sapi dan segala macam itu ya biasanya tuh dicemplungin aja ke sini belum jadi belum sempurna banget digunakan nanem mati tanamannya ya ya kalau pun misalnya ada yang hidup ya persentasenya kecil sekali itu yang sering terjadi oleh karena itu kembali ke pertanyaan awal kapan seharusnya kita bisa menggunakan atau sudah atau media yang sedang dalam proses komposting ini sudah siap digunakan ada ciri-cirinya pemirsa jadi nanti ada indikator atau ada indikasi ada tanda-tanda yang pemirsa bisa gunakan sebagai panduan ya ini menurut pengalaman saya ya ini ada beberapa yang masih saya kompos ini ini baru-baru kurang lebih satu minggu ini kurang nih kurang lebih satu minggu ini baru satu minggu juga ini nah ini ada ada tiga nih yang ini yang saya gunakan untuk membibitkan tanaman tomat ya ini tanaman tomat yang saya bibitkan disini kenapa saya berani membibitkan di sana itu yang 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 mau kita yang mau kita share mau kita informasikan ke pemirsa ya jika pemirsa ingin menanam di galon yang seperti ini yang awalnya medianya kita komposting dulu jadi hati-hati pemirsa ya jadi jangan jangan langsung dipakai menanam gitu kan ya paling tidak pemirsa tunggu dulu ya tunggu dulu sampai ada tanda-tanda tanda-tandanya salah satunya adalah ini ya seperti ini nih jadi ini ini bukan tanaman ini ini gulma ya gulma jadi ketika gulma atau apa ya tanaman liar sudah mulai menumbuhi media yang sedang dalam proses dekomposisi itu sudah tumbuh nah proses dekomposisi bahan organik yang ada di galon atau di pot atau di media tersebut sudah sempurna pemirsa ya itu adalah tanda yang paling gampang atau indikator yang paling sederhana yang paling gampang yang bisa kita gunakan sebagai panduan oke sekarang saya akan coba memperlihatkan pemirsa lebih dekatnya seperti apa ya kadang-kadang kita tidak bisa melihat secara kasat mata ya apalagi galon atau potnya itu gelap kalau yang seperti ini masih mending ya kita bisa monitor prosesnya karena kelihatan tuh apa namanya bahan gedebok pisangnya itu sudah sudah memang tercampur dengan tanah masih kelihatan kalau misalnya pot atau galonnya ini transparan tapi kalau yang menggunakan polybag yang hitam gitu kan atau pot yang kemudian dicat itu tidak kita tidak bisa melihat ya kita tidak bisa melihat oleh karena itu kita menggunakan indikator-indikator vegetasi yang tumbuh di sekitaran media itu kalau sudah ada rumput yang tumbuh oke langsung sikat aja gunakan aja insya Allah aman sudah jadi itu apa namanya dekomposis dekomposisinya sudah sempurna ya pemirsa ini adalah media tanam di dalam galon yang saya buat menggunakan campuran beberapa bahan organik ya ada sersah daun nah ini sersah daun kemudian gedebok pisang ini gedebok pisangnya sudah sudah tidak muncul lagi disini udah udah sepertinya udah udah hancur nah kita bisa lihat di atas tanaman di atas nih di bagian atas ini ini sebenarnya ini tanaman bukan tanaman yang saya tanam tetapi apa ini ini adalah rumput ya rumput yang tumbuh ya rumput liar yang tumbuh apa namanya nah ini adalah rumput anting-anting ya anting-anting tumbuh sendiri nih anting-antingnya nah ini yang saya bilang tadi ini adalah salah satu indikator yang bisa kita gunakan bahwa media tanam ini sudah bisa digunakan untuk memindah tanamkan bibit ya entah itu bibit tomat atau bibit cabe bisa langsung ditanam disini karena insya Allah diyakini proses dekomposisinya sudah selesai sudah aman untuk ditanami ya selain indikator tumbuhnya tanaman di sekitaran ini sekitaran medianya kita bisa cek juga ya sebenarnya kita bisa cek tekstur atau struktur tanahnya nah ini bisa kita coba lihat nah bisa dilihat ini sudah sangat remah sekali ya jadi bahan organik yang sudah kita campurkan serta daun itu sudah hancur ya ini sekitar berapa hari ya ya sekitar 28 sampai 30 harian ini media ini saya biarkan sampai jadi seperti ini ya itu pun sebenarnya kemarin 3 mingguan sudah ditumbuhi ini ya ditumbuhi tanaman sudah ditumbuhi apa itu vegetasi sudah ditumbuhi tanaman-tanaman liar ya strukturnya struktur tanahnya gembur banget nih gembur ya dan indikator lain yang bisa kita gunakan ketika kita coba masukkan tangan misalnya itu sudah tidak ada terasa hangat lagi ya beda kalau misalnya masih dalam proses dikomposisi ketika kita masukkan tangan coba masukkan tangan ke dalam tumpukan apa namanya tumpukan komposnya atau tumpukan media yang kita buat seperti ini akan terasa ini akan terasa hangat kalau masih hangat berarti itu belum siap untuk kita gunakan menanam walaupun tidak hanya satu-satunya ini yang bisa digunakan sebagai indikator banyak sekali sebenarnya indikatornya tapi saya ingin menyampaikan satu indikator yang paling sederhana yang bisa kita gunakan sebagai panduan untuk proses mulai menanam ya apakah sudah harus dimulai menanam harus memulai menanam di pot di politik atau di galon yang dalam proses dikomposisi atau belum itu ya pemirsa ya baik mudah-mudahan informasi ini bermanfaat tetap berkah dan menjadi buah yang baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati